Terima kasih Anda masih bersama Kalimantan Barat hari ini. Informasi kami lanjutkan dengan kabar seputar pemilu. Pemirsa daftar pemilih tetap di fabel Singkawang pada pemilu 2024 mendatang, mencapai 1.318 pemilih. Persentase pemilih disabilitas mental diakui KPU mencapai 51 persen. Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang mendatah pemilih tetap penyandang disabilitas mental pada pemilu 2024 mendatang, mencapai 1.318 pemilih. Anggota KPU Singkawang, Umar Faruk, mengatakan, dari jumlah tersebut terdiri dari disabilitas mental 677 pemilih, disabilitas wicara 100 pemilih, disabilitas runggu 23 pemilih, disabilitas netra 44 pemilih, disabilitas fisik 428, dan disabilitas intelektual sebajak 46 pemilih. Terdiri 3 dari kategori disabilitas. Yang pertama itu disabilitas mental, jumlah pemilihnya 677 pemilih, kemudian disabilitas wicara, itu ada 100 pemilih, kemudian runggu 23 pemilih, disabilitas netra, itu ada 44 pemilih, disabilitas fisik 428 pemilih, dan disabilitas intelektual sebanyak 46 pemilih. Penyandang disabilitas mental 51 persen. Masyarakat Singkawang yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada pemilu tahun 2024 mendatang, bisa memberikan hak suaranya bagi calon yang akan dipilih sesuai hati Nuradi masing-masing.